Presiden Jokowi Dodo resmi menaikkan keputusan Presiden No. 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Perjudian Daring atau Judi Online Jumat 14 Juni 2024. Satuan Tugas ini dibentuk untuk mendukung percepatan pemberantasan perjudian online secara terpadu dan berkedudukan di bawah Presiden, serta bertanggung jawab kepada Kepala Negara. Satgas ini dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua, namun ada pula ketua harian dan wakil ketua harian. Untuk posisi ketua, Satgas ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Hadi Cahyanto. Sementara wakil ketuanya diduduki oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi. Lalu untuk ketua harian pencegahan, Satgas ini akan dipimpin oleh Menko Minfo Budi Ari Setiadi yang didampingi wakilnya yakni Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik ke Menko Minfo, Usman Kansok. Berikut susunan Satgas pemberantasan Perjudian Daring sebagaimana disampaikan pada Kepres nomor 21. Keputusan Presiden nomor 21 ini mulai berlaku sejak ditetapkan yakni 14 Juni 2024 dan para satuan tugas akan mengakhiri masa jabatan hingga 31 Desember 2024.